Oke, nakama lihat dan dengarkanlah full chapter nih One Piece 1055 dengan tema sebagai era baru Kalian akan melihat banyak hal mengejutkan terjadi nih Tidak hanya soal sangsi Akagami ataupun tentang sejarah Wanoku nih Kalian akan dihadapan dengan rasa penasaran tinggi tentang sejarah bagian kerajaan kuno itu Thanks a lot lah buat redan dan sumber-sumber twitter always Sekarang nih bagian pembuka ini akan dimulai dengan menampilkan color spirit One Piece film Red Dimana di poster ini Oda menggambarkan Luffy, Sang dan juga Uta Nah chapter dimulai dengan Ibu Kota Bunga dan juga kelanjutan dari Beast Pirate itu Nah dari semua hal itu yang tentu kita tunggu adalah selatu gledek petir hitam dari Akagami no Sang itu tadi Nah bagian menariknya kita mulai openingnya dari sini dulu Hai guys welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai full One Piece 1055 Kisah tentang Wanoku nih bagian dari kerajaan kuno Serta nih petir hitam gledek dari milik Akagami no Sang Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe nya biar gak ketinggalan informasi Dan follow instagram ofisial DRTV Mediatif Yang berisikan konten pop culture dan merchandise nya Oke kita lanjutkan perjalanan Nah baiklah nih kejadian ini dimulai ketika Nami, Tama dan juga Zeus yang sedang menikmati pertunjukan pesta itu dan punya banyak makanan Di luar Ibu Kota itu pun Momonosuke juga sedang bertempur adu pukulan dengan Admiral Aramaki Green Bull Nah nampak disana nih Yamato sendiri ingin membantunya tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia harus segera keluar dari pertempuran Dalam adegan pertempuran itu tampak Raizo menggunakan teknik Ninpo Maki Maki no Jutsu untuk menembakkan api dan menyerang Ryokugyu Sementara itu nih sebenarnya Ryokugyu sendiri seolah-olah terpengaruh dari serangan Raizo itu tadi tetapi dia itu cuma bercanda nih Kemudian dia menggunakan tekniknya bokarin dan keluar dari api tersebut Dia kemudian mengucapkan perkataan seperti ini Kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkan Admiral Marinir dengan memperlihatkan kelemahan yang begitu jelas ha? Nah dalam beberapa detik nih Ryokugyu menusuk tubuh Raizo menggunakan selatu rantingnya dan mulai mengisap nutrisi dari Raizo itu tadi Hmm ini sungguh sesuatu yang mengerikan sih Melihat hal itu Kawamatsu saja mencoba menyelamatkannya tetapi tidak peduli seberapa banyak ranting dan akar itu terus memotongnya nih Mereka tidak berhenti untuk bertumbuh Akhirnya Ryokugyu juga menangkap Denjiro, Kawamatsu dan juga Nekomamushi Setelah itu adegan berpindah lagi di ruangan rahasia Kozuki Sukiyaki Bagaimana kita melihat rahasia sebuah gang yang mengarah ke tangga panjang itu Disana telah terbuka di tanah itu nih Kozuki Sukiyaki dan juga Robin sedang berjalan ke bawah dan menurungi tangga itu bersama dengan Torao Nah saat itu Robin menanyakan kepada Lo jika dia mengikuti dengan bau aromanya itu Nah kemudian Lo itu menyangkalnya seperti ini I'm not Haina Nah mungkin Haina disini itu adalah semacam anjing liar itu guys Nah Lo kemudian berpikir setelah tidak bisa menemukan Robin dengan nakamanya di pesta itu Jadi dia memutuskan untuk mencarinya seorang diri Beberapa saat di momen bersamaan Sukiyaki itu kemudian mengatakan Jika Kaido dan Orochi tidak pernah berbicara tentang gerbang yang satu ini Tetapi semenjak selatu anggota terpenting Miss Pirate Jax adalah Gyojin Tidak butuh waktu lama buat mereka menemukan ponegrip itu Nah ketika Robin bahkan bertanya kenapa Gyojin mampu menemukan itu tadi Saat itulah Sukiyaki menjelaskannya dan itu lebih baik bagi mereka untuk melihatnya sendiri Bahwa dari sini Sukiyaki juga mulai menceritakan sejarah Wano Kuni Tetapi Robin menyalahnya ketika dia melihat cahaya yang datang dari sebuah lubang di lorong Hmm kira-kira apakah itu Disinilah Sukiyaki itu menceritakan bahwa dia itu bisa melihat apapun disini Karena sebuah gelas balok air dan semenjak mereka tahu kedalaman salju di dasar laut itu Dari sini Robin merangkak melalui lorong itu Tetapi Lo menelaportnya dengannya tersebut Dan mereka berdua itu membawa kaca dan belakang runtuhan kuno di bawah laut itu Dems apakah kalian langsung berpikir itu adalah kerajaan kuno sendiri? Disini nih Sukiyaki itu akhirnya menceritakan kepada mereka semuanya Bahwa sisi lain pulau Wano Kuni itu adalah bagian dari kisah 800 tahun yang lalu Dan beruntungnya itu bukanlah air laut Dan reruntuhan itu diawetkan dengan kondisi yang cukup bagus nih Sesaat setelah Kozuki Sukiyaki masih menjelaskan apa yang terjadi dengan peradaban Wano Kuni sendiri Negara ini yang menjadi bagian dari kerajaan kuno itu Disinilah scene ini memberatkan beberapa panel untuk menunjukkan kepada kita apa yang sedang terjadi Kalian dengarkan ini Daulu kala di sebuah negara bernama Wano Kuni adalah sebuah bagian dari kerajaan besar Dan tiga kali lebih besar dari era Wano Kuni sekarang Dan itu sudah terletak di bawah gunung legendaris Fuji Di waktu yang bersamaan pula berapa pada tingkat yang sama dari laut Kemudian pada satu poin dalam bagian sejarah itu tadi Dinding besar yang mengelilingi pulau yang dibangun kuat itu Dan negara yang sudah terkunci rapat itu tersebut Air hujan turun dan mulai menumpuk lalu membanjari seluruh negeri itu Momen ini menjadi bukti sebuah peristiwa air hujan yang mencapai fase tertinggi dari dinding itu tadi Lalu air itu mulai turun kemudian membentuk sebuah air terjun sangat besar Itu adalah pintu masuk di era ini Dimana setiap orang harus melewati air terjun itu sebelum masuk ke negeri para samurai Dari sini orang-orang itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni asli ini Dan mulai membangun negeri baru di sekitar sisi gunung super megah Fuji itu Yang mana pada akhirnya sekarang ini disebut sebagai Wano Kuni yang baru Nah setelah itu mereka sudah berada di dasar tangga itu Dan Tsukiyaki akhirnya membuka pintu rahasia yang memberikan akses rawangan Dimana road ponegrip itu tersimpan Nah disinilah Robin itu takjub dan mengatakan Jika mereka bisa menemukan itu mereka bisa menemukan perjalanan ke lauk tel Sementara itu Tsukiyaki mengatakan jika ruangan itu berada di ruangan bawah gunung Fuji Dan jauh di bawah senjata kuno Pluton Dan ini sudah memasuki tahap keseruan cerita guys Ikuti lebih lanjut Dari sini Kozuki Tsukiyaki itu mengatakan satu hal lagi Namun sampai sekarang tidak ada yang benar-benar melihat senjata perubakala Pluton itu Jadi dia tidak bisa menunjukkan kepada Robin dan juga Lau Dimana pun Pluton itu berada Nah disini Tsukiyaki itu hanya bilang bahwa untuk membawa Pluton keluar Adalah dengan merobohkan tembok Wano Kuni itu tadi Dengan kata lain disini artinya membuka perbatasan Dengan menghancurkan tembok pertahanan negaranya Dan itu berarti melepaskan senjata kuno tersebut Ini agak seperti bias dari cerita dinding Attack on Titan ya Disinilah Robin itu juga penasaran lagi nih Mengapa Kozuki Oden tidak melakukan sesuatu tentang hal itu Tsukiyaki itu mengatakan lagi nih Bahwa dia berbicara dengan semua tentang itu diturunkan melalui keluarga Shogun Dan dia tidak tahu apa yang Oden temukan dalam perjalanannya di laut Setelah itu penel kemudian ke ibu kota bunga Dimana Ryokugyu akhirnya terjebak dengan Akazayanan dan juga Yamato Dan menceritakan mereka tidak bisa melakukan apapun lagi ke Mother Nature itu Ryokugyu mengatakan jika Kaido melancongan negeri ini Dia sebenarnya tidak akan memilih untuk datang Kaido memperintah apa yang benar-benar menjauhkan musuh dari Wano Kuni Ryokugyu juga bilang ingin membawa Mugiwara Luffy ke palanya itu Dan tentu dia akan meninggalkan Wano Kuni dengan segera Disini Yamato mengatakan kepada Momonosuke Bahwa mereka seharusnya bertanya kepada Luffy dan yang lainnya Untuk tetap membantu beristirahat dan mereka tidak berharap hal buruk lagi Seperti itu Momonosuke menangis ini lalu mengatakan Dia tidak akan pernah meminta tolong pada Luffy atau Yamato untuk membantunya Jadi dia mengatakan kepada Yamato tidak menawarkan bantuannya lagi Oh disinilah dia Momonosuke itu mengatakan seperti ini Kamu sudah dikurung sepanjang waktu di Onigashima selama hidupmu Tetapi sekarang kamu telah bebas Dan itu mengapa aku ingin kamu meninggalkan Luffy, Zuru dan yang lainnya Aku tidak akan bisa selalu berhutang budi dan meminta bantuan kepada mereka semuanya Kita memiliki hal yang bisa mampu mempertahankan dari semua musuh-musuh dengan orang-orang di negeri ini Kita tidak akan bisa mempercayakan kepada mereka yang akan pergi itu Jika mereka melakukan itu bagaimana bisa kita melindungi negara kita sendiri di masa depan nanti Hmm Momonosuke itu begitu excited sekali nih Setelah itu Ryokugi mengolok-olok Momonosuke yang bersikap seperti bocah itu Dan mengatakan bahwa dia tidak seharusnya membuat naga yang memalukan lagi Di saat momen yang putus asa itu Momonosuke itu akhirnya tiba-tiba menembakkan Bolo Bridge yang melewati badan dari Admiral Ryokugi Yes akhirnya dia bisa nih Kemudian para akazayan itu bebas dari Ryokugi membawa Momonosuke dan dia tidak percaya apa yang sudah terjadi Di sini Yamato juga tidak bisa percaya bahwa Momonosuke menggunakan kemampuan naga mirip seperti yang dilakukan oleh ayahnya Bahkan Denjiro mengatakan Momonosuke juga tidak membidik dengan baik Setelah itu kemudian Momonosuke itu menambahkan Bolo Bridge lagi dan membakar tubuh dari Ryokugi Namun tanaman kecil itu tumbuh di sekitar tubuh Ryokugi sendiri yang terbakar dan dia mulai bangkit kembali Di sinilah Ryokugi berubah lagi dan selanjutnya melakukan pertempuran dengan serius Baiklah jika pertempuran ini benar-benar ingin dimulai fine Kamu ingin menjadi Kaido ya Aku akan datang dan menusuk mulutmu sampai ke ekor Nah ini serunya nih Tetapi tiba-tiba sebuah geledek petir hitam nih terlihat dari kejauhan Di sinilah Ryokugi menyadari sesuatu melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan Ah wait wait That's Kwan Skeror Haki Ya dia sadar disini nih Bahwa ternyata ia merasakan keberadaan dari Red Hired Pirate Akagamino Sang Apakah mereka sedekat ini nih Dan kita tahu sendiri bahwa bajak laut rambut mereka sendiri tetap berada di sekitaran perairan Wano Kuni Boromembernya bahkan memohon kepada Sang untuk berhenti Karena beberapa Rokis itu sudah pada pingsan Dan gila benar sih geledek petir hitam Haki Sang Yonko Akagamino Sang itu memang menakjubkan Di sinilah Sang itu kemudian mengatakan seperti ini Aku tidak akan mengatakan marine tercelah itu Tetapi angkatan laut menarikkan para generasi muda itu Dan ini hanya untuk yang merubah sejarah topi bajak laut Aku pikir itu adalah kekeliruannya sangat besar Nah seperti yang dikatakan Sang itu Inilah yang bisa kita lihat dari beberapa kenangan bersama dengan Luffy Ketika Luffy melukai wajahnya Momen suai ketika dia kecil bersama dengan Oden, Hiyori Dan kita juga melihat siluet yang tergambar seperti Uta Karakternya akan segera hadir dalam movie Red Sang Si Rambut Merah Kemudian kita melihat sebuah panel penutup nih Akagamino Sang sangat-sangat marah Nah ini gila nih yang akan kita tunggu-tunggu ke depannya Sang kemudian berteriak seperti ini Apakah kamu takut akan kedatangan era baru? Lalu disinilah Ria Kuku kembali ke wujud normalnya Dan mengatakan jika dia benar-benar ingin melakukan pertarungan bersama dengan para krunya Dari sinilah akhirnya Admiral itu memutuskan untuk mundur nih Daripada berurusan dengan Akagamino Sang yang tengah marah bis hari itu Nah setelah itu Yamato juga merayakan dengan Momonosuke dan Akazainan itu Dan Momonosuke itu juga menangis bahagia tentunya Di ibu kota bunga sendiri kita melihat bagaimana Brook, Usopp, Chopper, dan Franky Mereka tetap melakukan parti dengan Hiyori dan juga Togo Namun di luar ibu kota itu kita melihat bahwa Luffy sedang duduk di tanah Bersama Zoro, Sanji, dan juga Jinbei Dia tersenyum kegirangan nih Dia disini, dia disini Kemudian Sanji itu menambahkan Lihatlah mereka seperti tidak benar-benar butuhkan bantuan dari kita Nah bahkan Zoro juga menambahkan Momo ya, aku terkesan Lalu Jinbei itu menutupnya Tetapi Haki itu tadi benar-benar luar biasa Nah Luffy kemudian berteriak kesenangan lagi nih Aku tahu, aku tahu siapa itu tadi Dia masih sangat-sangat tersenyum melebar nih Serasa akan bertemu dengan role modelnya Panutannya serta orang yang begitu ia hormati sepanjang hidupnya Bacak laut rambut merah Yonko fenomenal bagi Luffy sendiri Akagami no Sang Nah di akhir chapter ini Liatlah senyum bahagia Luffy melihat kapal rambut merah itu bergerak Pindah dari perairan Wano Kuni Nah dari sini Luffy itu tetap membayangkan nih Dan berucap seperti ini Entah bagaimanapun Wajah familiar itu muncul di bayangan kepala aku Ya dia sedang memikirkan Akagami no Sang guys This is one of the best chapter One Piece on this week Are you interested? Gimana berdua-dua kalian? Dengan seabrik informasi yang baru bertembaran di One Piece itu sendiri Kehiburan haki raja sang penakluk Akagami itu Menyerahnya Aramaki ataupun sejarah dari Wano Kuni Yang kita tahu bersumber dari kerajaan kuno itu tadi Yang mulai terungkat tentang apa itu negara Wano Kuni Dan bagian yang besar dengan kerajaan kuno di masa lalu Hmm ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan sih Apalagi tadi sudah kita tahu bahwa Rode Poneglyp itu berhasil ditemukan So itulah tadi pembahasan kita mengenai Full One Piece 1055 Kisah tentang Wano Kuni Bagian dari kerajaan kuno Serta identitas sebenarnya ASEAN Weapon Pluton itu Yang sampai saat ini sebenarnya masih samar-samar nih Dimana keberadaannya karena kita tahu saat ini pun Rode Poneglyp sudah ditemukan Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga cerita yang memberikan informasi Dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton RTV And we'll be come back Sampai 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 Sampai